Intro Korban pencurian yang lupa meletakkan handphone kesayangannya di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya dengan nomor polisi BP4313CK sesaat setelah memesan makanan, korban baru tersadar akan handphonenya yang diletak pada motor sudah tidak berada di posisi awalnya Korban sendiri pun sempat meminta bantuan CCTV kepada pihak pengelola minimarket asli Mart Saat dijumpai, korban pencurian handphone Oppo F1S tersebut menjelaskan kronologi kejadiannya di mana dirinya hendak makan malam bersama keluarga di minimarket asli Mart Kronologis dari kejadian itu, aku mau makan malam tadi malam sama keluarga Jadi mau pergi ke tempat makanku, aku baca WA, WA Group sekian-sekian Jadi aku tutup, gak sempat masukin ke atas, terus masukin dalam kocek motor itu Sekali itu, ya sampai tempat motor aku parkir di depan, di tempat makan gitu kan Aku naik ke atas, aku lupa Mau foto-foto makan ini kan, lupa kalau parkir tinggal di motor Sekali aku turun, lihat motor, udah gak ada lagi Korban sendiri mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah atas kejadian tersebut Dan kini masih dilakukan proses pengembangan untuk mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan Terima kasih telah menonton!